Pemain keturunan ini digoda fans Macan Kemayoran, mencuat kabar kalau Persija Jakarta sedang membidik pemain muda PSM Makassar. Sosok incaran Persija tersebut tak lain sayap kanan muda keturunan Kanada, bernama Victor Detan. Disebut-sebut manajemen Persija sedang kepincut talenta muda PSM Makassar tersebut. Tentunya Victor Detan ingin didatangkan Macan Kemayoran sebagai salah satu opsi, khususnya jika Riko Simanjuntak hengkang musim depan, sehingga opsi menggaet pemilik nama lengkap Victor Johnson Benyamin Detan mencuat ke publik. Tentu, Detan akan menjadi opsi bagus bagi Persija Jakarta musim depan. Sebab tak hanya berusia belia masih umur 19 tahun, Detan juga sudah menjadi andalan PSM. Di musim ini saja, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, sudah memberi sang pemain 19 caps. Dari total 19 kali bermain di musim ini Victor Detan mampu menjawab kepercayaan pelatih, di mana pemuda kelahiran Kupang ini mencetak satu gol dan satu asis untuk skuad PSM Makassar. Di sisi lain, pelatih Persija Jakarta senang mengandalkan pemain muda. Usai rumor Victor Detan dikaitkan dengan Persija, para pendukung klub tersebut nampak menyerbu akun Instagram sang pemain. Link live streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang dan Selangor FC vs Sabah FC Link live streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang dan Selangor FC vs Sabah FC Division Plus ada di kolom komentar video ini. Sebanyak 4 klub ambil bagian di RCTI Premium Sports, yakni Persija Jakarta, PSIS Semarang, Selangor FC, dan Sabah FC. Sesuai bagian yang telah dihadirkan Panitia, Persija Jakarta akan bersuah PSIS Semarang dan Selangor FC bersuah Sabah FC pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Momen ini menjadi ajang pemanasan ideal bagi tim-tim peserta sebelum mengarungi musim baru, bagi Persija Jakarta, turnamen ini menjadi kesempatan untuk mematangkan strategi dan memberikan jam terbang bagi para pemain muda. Hal serupa juga berlaku bagi PSIS Semarang, yang ingin menguji kekuatan tim mereka. Sementara itu, Selangor FC dan Sabah FC hadir dengan ambisi untuk menunjukkan dominasi mereka di kancah sepak bola Asia Tenggara. Pertemuan antara tim-tim kuat ini diprediksi akan menghasilkan pertandingan yang sengit dan penuh dengan drama. Persija dan PSIS Semarang tentu ingin meraih kemenangan di kandang sendiri. Pertemuan antara tim-tim kuat ini diprediksi akan menghasilkan pertandingan yang sengit dan penyakit dan penyakit dan penyakit dan penyakit dan penyakit.